Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 kejauhan 37 iya jadi bagaimana dari awal aja 37 kejauhan iya Hai tuh 37 jauh banget segini belum dibaca ini dari tidak awal nih ya saya ulang dari awalnya Bismillahirrahmanirrahim Qaulal masonifu rahimahullahu ta'ala wa naf'anabihi wa biulumi hifidda wani amin segala puji dan syukur kuserahkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam salawat beserta salamnya semoga dilimpahkan kepada Rasul Panutan Insan Sayyidul Mursalin Sayyidul Mursalin artinya pemimpin para kudusan yaitu Nabi Besar Muhammad Sallallahu salam juga kepada keluarganya kepada para sahabatnya yang telah sama-sama ikut berperan serta di dalam bacaan salamnya membukung tingginya Syiardinul Islam di persahadar dunia ini ini salawat jadi salawat semoga dilibahkan pada Nabi kita pada keluarganya yang dimaksud keluarga di dalam bacaan salawat adalah setiap orang yang beriman jadi yang dimaksud keluarga Nabi di dalam bacaan salawat adalah setiap orang yang beriman termasuk kita kita termasuk keluarga Nabi maka termasuk yang didoakan semoga rahmat dan salam tercurahkan pada Nabi kita dan kepada keluarganya yang dimaksud keluarga kita ini dalam doa salawat ya seluruh umatnya tapi kalau yang dimaksud keluarga Nabi dalam bab nasab keturunan yaitu yang sampai sekarang ada habib-habib-habib itu kita tidak termasuk walaupun sama-sama kita keturunan Nabi cuma kita keturunan Nabi Adam iya kan Nabi Adam bukan Nabi Muhammad begitu itu yang dimaksud keluarga sedangkan yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar dalam keadaan beriman ada orang Fulan namanya misalnya berjumpa dengan Nabi dia beriman Fulan itu sudah disebut sahabat Nabi ada orang bernama Fulan bertemu berjumpa dengan Nabi cuma satu jam satu jam nih Fulan Fulan meninggal eh Fulan beriman beriman dulu Fulan beriman terus si Fulan itu meninggal setengah satu jam itu meninggal dia juga sudah disebut sahabat Nabi Fulan nya yang meninggal tadi ya atau sebaliknya Nabi nya wafat ada Fulan bertemu Nabi beriman baru satu jam Nabi wafat si Fulan juga disebut sahabat nah kalau kita nggak pernah ketemu ya pernah ketemu Nabi enggak kalau ketemu dengan Muhammad suka tapi Muhammad curagan Muhammad saudagar begitu ya kalau Muhammad Nabi belum pernah ketemu berlaku lagi bertemu ya udah ketinggalan zaman udah 1400 tahun yang lalu kalau mimpi juga nggak ya Masya Allah itu sahabat Nabi Alhamdulillah wa syukru ala nihamillah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala saya dapat menyajikan sebuah sebuah risalah ini maksudnya pencara pen terjemah kitab ini sebagai terjemahan dari apa yang dimaksud di dalam kosidah burdah karangan Imam busiri yang kemudian disarahi oleh beberapa syarah dalam bahasa Arab yang kemudian syarah tersebut sebahagiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di pesantren kami Assalafiyah Kampung Babakan Tipar Cibadak Sukabumi jadi disana di Kampung Babakan Tipar Cibadak Sukabumi ada pesantren pesantrennya besar ya pesantrennya besar kalau ada orang mau pesantren anaknya disana bagus juga bagus saya pernah kesana saya pernah kesana silaturahmi sana itu di Cibadak Sukabumi sebelum saya menyajikan uraian lebih lanjut perlu kiranya terlebih dahulu kita mengetahui tentang perilaku pengarang kosidah burdah ini jadi kita lihat dulu perilakunya pengarangnya kayak apa ini dan perlu pula kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang beliau pengarang kosidah ini yang di dalamnya syarat dengan pujian dan sanjungan terhadap Nabi kita Muhammad SAW dan kenapa kosidah ini dinamakan kosidah burdah jadi di dalam kitab ini pengarang itu sangat-sangat memuji dan menyanjung Rasulullah SAW kenapa nanti akan kita pelajari dan kenapa kitab ini dinamakan kosidah burdah itu nanti ada nama pengarang kosidah burdah adalah Imam Sarifuddin Muhammad Al-Busiri ini pengarangnya saya ulang Sarifuddin Muhammad Al-Busiri yang berdomisili di daerah pusir yaitu satu kampung di negeri Mesir di negeri Mesir apanya apa ininya apa ininya coba kalau ininya mati yang begitu saja pegang saja kali ya belum belum Ya kita teruskan ya Jadi pengarang ini namanya Syarifuddin Muhammad Al-Busiri Tempat tinggalnya di daerah Busir Nama kampung Busir Busir bukan Basir Busir Yaitu satu kampung di negeri Mesir Adanya di Mesir Memang Mesir itu tempat ulama ya Ulama besar lagi Sampai maaf Imam Syafi'i sendiri Akhirnya berdomisili di sana Dan meninggalnya di sana Makamnya ada di sana Ada di Mesir Imam Syafi'i Kalau Imam Syafi'i sendiri asli dari Mekah Asli dari Mekah Terus Waktu itu sudah kenal Karangan Kitab Gurunya Nanti jadi guru Yaitu Imam Malik Namanya Al-Muattok Sudah hafal itu Sudah hafal itu Umurnya belasan tahun Sudah hafal Tapi belum berjumpa dengan gurunya Minta izin pada ibunya Bahwa saya ingin Bahwa saya ingin mondok Kata orang sini mondok ya Mesantren Di Madinah Imam Malik itu adanya di Madinah Sudah Diizinkan oleh ibunya Berangkat ke Madinah Sudah berangkat ke sana Ketemu dengan gurunya Imam Malik itu Akhirnya Mohon izin Bahwa saya mau ngaji di sini Oh boleh Kalau mau ngaji di sini Gitu katanya Sudah diizinkan Bawa kitabnya Bawa Tolong dibuka halaman sekian Kamu baca Dia minta izin Minta izin guru Apa Kalau Tuan guru mengizinkan saya Saya gak buka Kitab itu Insya Allah Saya sudah hafal Benar Insya Allah Kalau Tuan guru mengizinkan Baik saya izinkan Akhirnya diizinkan Gak dibuka Coba baca bab ini Sudah hafal Sudah hafal Kan Jarang orang begitu ya Ya Allah Hapal Akhirnya setelah itu Bukan untuk Mengaji kata gurunya Sudah kamu gak ngaji di sini Bahkan ikut ngajar di sini Barang-barang dengan saya Gitu Itu Imam Syafi'i Imam Syafi'i Setelah di situ Berberapa lama Akhirnya dia ingin Melanjutkan perjalanannya Merantau Kata orang sekarang merantau Kemana ke Bagdad Di Bagdad Imam Syafi'i juga Jadi ulama besar Padahal lain negara kan Lain negara Saat itu kendaraan Cuma apa Ontah Cuma ontah Dari Mekah Madinah Ontah Dari Madinah Ke Bagdad Yang ada di Iraq Yang ada di Iraq sekarang ya Iya Pakai untah juga Berapa lama Subhanallah Akhirnya setelah sampai sana Dia menyarankan Islam Jadi ulama besar juga Sudah itu Maka Keterangan-keterangan Imam Syafi'i Yang ada di Bagdad Itu yang disebut Kaul Qodim Ucapan atau pelajaran yang dahulu Ucapan atau pelajaran yang dahulu Kaul Qodim Sudah disitu lama Dan sudah diangkat jadi guru besar Jadi ulama besar Imam Syafi'i belum puas rupanya Saya ingin melanjutkan Merantau saya Kemana Ke Mesir Melanjutkan ke Mesir lagi coba Sampai di Mesir Akhirnya dia juga jadi ulama besar juga Jadi ulama Nah Keterangan Pelajaran Kaul Ucapan ya Imam Syafi'i yang ada di Mesir Itu yang disebut Kaul Jadid Jadi itu baru Ucapan baru Gitu Nah akhirnya Imam Syafi'i pun Meninggal Di Mesir Dikugurkannya disana Sekarang kalau ada orang Mau umroh Biasanya itu Kalau ingin lihat sejarah Tambah Umroh 9 hari Misalnya kan Ngomong dengan travelnya Saya ingin langsung ke Mesir Ada apa Ingin Berkunjung ke makam Imam Syafi'i Oh boleh Gitu Ada begitu Tapi kadang-kadang ada Udah umroh 9 hari Bilang dengan travelnya Saya ingin ke Eropa Ada juga Begitu Iya ada Tahun 19 itu saya ada umroh Tahun 19 saya umroh dengan istri Dengan anak Dengan sahabat-sahabat lainnya Jumlahnya 24 orang Sudah 24 orang berangkat Yang 5 orang Setelah selesai umroh Itu meneruskan Melanjutkan perjalanannya ke Eropa Saya pikir Ya ke Eropa Kenapa enggak ke Turki Kenapa enggak ke Mesir Saya pikir begitu Ini langsung ke Eropa Sedangkan Lain dari 5 orang Lebihnya Yang 24 Diambil 5 Berapa ya 19 ya Termasuk saya pulang lagi ke Indonesia Begitu tuh Oleh karena itu Nanti kalau kita ada Kesempatan Umroh Syukur-syukur bareng ya Barang ya Mau bareng pak Mau ya Insya Allah Insya Allah Bareng ya Kalau sudah umroh Kita lanjut aja ke Mesir Begitu ya Iya Masya Allah Mesir Iya Kita bisa insya Allah Kita teruskan Beliau seorang ulama Yang mengatur Grammar Tata bahasa Arab Seperti ilmu Nahu Sorof Ilmu Bilahoh Bilahoh Balahoh Sama Dan yang lainnya Jadi Imam Busiri ini Ahli sekali Bahasa Arab Ahli sekali Bahasa Arab Pinter ngatur Grammar Tata bahasa Nahusorofnya luar biasa Itu Imam Busiri Busiri Beliau sangat Fasiha serta Ahli Bilahoh Dengan Sempurna Sehingga Sangat sulit Tandingannya Di kalangan Para ulama Dalam segi Kebilahohan Balahohan Sama Bilahoh Balahoh Kebilahohannya Dan kefasihatannya Jadi fasihnya Luar biasa Ini orang Beliau pada awal Karirnya Adalah seorang Manusia Yang Paling Mendapatkan Advis Baik dari Pemerintahan Pemerintahan Muslim Gagasannya Selalu diterima Oleh segenap Lapisan Masyarakat Dan beliau Paling Dicintai Menjadi Idola Segenap Masyarakat Begitu Jadi oleh Pemerintahan Dia diangkat Juga Sebagai Ya pegawai Kata orang sini lah Penasehat Begitu Begitu Soalnya Fasih sekali Fasih sekali Dan dia Diidolakan oleh Masyarakat Diidolakan oleh Masyarakat Tentang ilmunya Ya kalau Idola kan ada Sebab Main Bolanya Bagus Jadi Diidolakan Seperti siapa dulu Maradona Iya Maradona Itu Idola saya Maradona Kalau Indonesia Zaman tahun 70an Idolaku Adalah Abdul Kadir Dari Surabaya Ada kan Iya Abdul Kadir 70an Sampai 80 Masih itu Abdul Kadir Masya Allah Memang di Surabaya Ada dua Abdul Kadir Cuma yang satu Disebutnya Akadir 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 Itu Iya Itu pimpinan Orkes Apa Ada ingat Sinar Komala Iya Sinar Komala Itu Idalayla Iya Idalayla Itu Sinar Komala Pimpinannya Akadir Itu Surabaya Juga Yang satu Abdul Kadir Tapi tidak disingkat Hanya Abdul Kadir Pemain bola Begitu Iya Itu idola Ya kalau kita Mengidolakan Nabi Muhammad Begitu ya Iya Mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Gitu Beliau pandai Mengungkapkan Kata-kata Dengan Bentuk Siir 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 Kata-katanya Itu namanya Siir Bukan Syair Kalau Syair Orangnya Iya Syair itu Orangnya Kata-katanya Namanya Syair Sedangkan Yang menyanyi Namanya Syair Begadang Jangan Begadang Yang nyanyi Apa namanya Syair Begadang Jangan Begadangnya Itu kalimat Itu namanya Sikir Itu beda Cuma Kalau sudah jadi Bahasa Indonesia Syair adalah Ucapannya Begitu ya Ucapannya Kalimatnya Kita teruskan Saya ulangi Beliau pandai Mengungkapkan Kata-kata Dengan bentuk Syair Yang Fasihah Dan Beliau pandai Pula Mengejek Musuh Dengan Syairnya Dengan ungkapan Yang sangat Menakutkan Punya Musuh Punya Lawan Di ejek Dengan Syair Musuhnya Jadi takut Seperti pantun Dibacakan Pantun Musuhnya Takut Dibacakan Pantun Musuhnya Takut Begitu Kalau kita Enggak ya Kalau ada Musuh Kita nyanyi Dondong Oposala Aduh Cili-cili Malah ketawa Kalau dia Enggak Takut Maksudnya Masya Allah Suatu Ketika Saat Beliau Akan pulang Kampung Di Persimpangan Jalan Beliau Bertemu Dengan Seorang Tua Yang Sangat Tampan Jadi Dia pulang Mungkin Dari Pemerintahan Dari kantor Begitu ya Dia Di Jalanan Bertemu Dengan Seorang Tua Yang Tampan Yang Cakep Orang Tua Akhirnya Lalu Dia Bertanya Kepadanya Orang Tua Bertanya Apakah Engkau Mimpi Melihat Rasulullah Pada Malam Ini Ditanyanya Begitu Ente Tadi Malam Mimpi Ketemu Rapi Enggak 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 Mimpi Enggak Yang Tanya Juga Enggak Diketahui Oleh Dia Siapa Sebetulnya Yang Tanya Jangan Jangan Nabi Sendiri Gitu Jangan Jangan Nabi Sendiri Tampan Luar Biasa Kita Tanya Mimpi Enggak Melihat Nabi Tadi Malam Enggak Beliau Menjawab Malam Ini Aku Tidak Bermimpi Melihat Rasulullah Sallallahu Walaikum Begitu Aku Tidak Mimpi Ketemu Dengan Rasulullah Oh Tidak Ya sudah Jalan Akhirnya Pisah Setelah Beliau Mendapat Pertanyaan Dari Orang Tua Itu Maka Tertanam Di dalam Hatinya Rasa Cinta Dan Rindu Terhadap Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Tidak Terhingga Setelah Ditanya Begitu Tadi Malam Mimpi Diketemu Dengan Nabi Dengan Rasul Tidak Setelah Itu Akhirnya Ini Tertanam Dalam Hatinya Cinta Rindu Sekali Dengan Rasulullah Sallallahu 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 Begitu Menurutnya Setelah Sampai Di rumah Kemudian Aku Tidur Kata Dia Tidur Jadi Pengarah Kitab Ini Imam Busyari Tidur Maka Dalam Tidurku Itu Aku Mimpi Melihat Rasul Nah Itu Mimpi Beneran Mimpi Melihat Rasul Beserta Para Sahabatnya Seperti Bulan Purnama Yang Dilingkungi Dengan Bermacam Bintang Yang Kemeralapan Ada Orang Banyak Di Tengah Tengah Ada Orang Yang Kaya Bulan Purnama Ternyata Itu Rasul Dilingkungi Dilingkari Berarti Kan Orang Oleh Banyak Orang Itu Sahabatnya Itu Seperti Bintang Bintang Masya Allah Kayak Apa Kira-kira Ya Dan Ada Keterangan Lagi Nabi Menyatakan Kalau Ada Orang Mimpi Bertemu Dengan Saya Itu Saya Beneran Kenapa Gak Ada Setan Bisa Menjelma Saya Begitu Itu Kalau Mimpi Dengan Ketemu Dengan Rasulullah Begitu Ada Yang Pernah Mimpi Kita Bertemu Rasul Belum Ya Ya Allah Belum Ya Belum Kalau Kita Mimpi Ketemu Dengan Siapa Itu Cuma Ya Hayalan Aja Bukan Sebenarnya Itu Orang Itu Tapi Kalau Mimpi Bertemu Dengan Rasulullah Itu Rasul Beneran Setelah Aku Bangun Setelah Bangun Setelah Aku Bangun Dari Tidur Itu Alangkah Besar Cinta Dan Rinduku Kepada Rasulullah S.A.W. Dan Melekat Rasa Cintaku Sehingga Tidak Pernah Lepas Dari Hatiku Ini Rasa Cintanya Pada Rasulullah Begitu Ya Tambah Tambah Terus Tambah Lagi Cinta Pada Rasul Allahu Akbar Rasulullah S.A.W. Dan ternyata Beliau sering Menangis Saking Terpesonanya Dengan Rasulullah S.A.W. Jadi Imam Busiri sering Menangis Nangis Ingat Rasul Nangis Ingat Rasul Nangis Nangis Setelah Mimpi Begitu Jadi Teringat Terus Maka Dia Selalu Ingat Kalau Ingat Nangis Begitu Ya Kalau Kita Ingat Apa Nangis Kalau Kita Kalau Nabi Ingat Rasul Ingat Rasul Ingat Nabi Nangis Begitu Pada Suatu Saat Beliau Kena musibah Kena musibah Lumpuh Badannya Separah Tidak Bisa Digerakkan Tuh Separoh Lumpuh Badannya Separoh Tidak Bisa Digerakkan Jadi Satu Saat Dia Lumpuh Diuji Oleh Allah Separoh Badannya Tidak Bisa Digerakkan Kalau Sekarang Setruk Iya Setruk Kalau Sekarang Setruk Dia Lumpuh Sebelah Cuma Tidak Diterangkan Kanan Atau Kirinya Diterangkan Lalu Beliau Merencanakan Ingin Membuat Kosidah Yang Isinya Memuji Serta Menyanjung Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Jadi Dia Punya Keinginan Untuk Membuat Satu Kosidah Yang Isinya Memuji Dan Menyanjung Rasulullah Sallallahu Yang Barangkali Dengan Kosidah Tersebut Dapat Dipakai Tawasul Agar Penyakitnya Disembuhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Barakah Kosidah Itu Jadi Dengan Wasilah Kosidah Itu Mudah-mudahan Penyakitnya Diangkat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Ya Kita Juga Begitu Lagi Sibuk Ngurusin Apa Puyeng Bacalah Salawat Banyak-banyak Dengan Harapan Dengan Niat Mudah-mudahan Urusan Saya Yang Bikin Hati Kacau Begini Dengan Saya Membaca Salawat Bisa Terselesaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Baca Salawat Baca Salawat Jangan Kendur Untuk Baca Salawat Salawat Munjiah Silahkan Salawat Kamilah Atau Nariah Biasa disebut Nariah Silahkan Salawat Salawat Banyak Salawat Baca Baca Hari Jumat Khusususnya Banyak Salawat Allahumma Sulli Ala Sayyidina Muhammadin Abdika War Rasulikan Nabi Ummi Rasulullah Berkata Kalau hari Jumat Itu Salawat Dibaca 80 kali Maka Dosa Orang Dimaafkan Oleh Allah Ya 80 tahun Lagi Allahumma Sulli Ala Sayyidina Muhammadin Abdika War Rasulikan Nabi Ummi Hari Jumat Terus Waktunya Kalau sudah Di masjid Boleh Kalau sudah Di masjid Kan datang Ke masjid Sudah datang Di masjid Terus Salat Tahiyat Masjid Kan Salat Jumat Belum Belum Malai Bacalah Salawat Itu Allahumma Sulli Ala Sayyidina Muhammadin Abdika War Rasulikan Nabi Ummi Berapa Kali Tadi 80 Kali Begitu Dibaca Jangan Enggan Baca Salawat Jangan Enggan Baca Salawat Kita Teruskan Sebab Pada Zaman Itu Semua Dokter Sembuhkan Penyakit Yang Dideritanya Dobrobat Kemana Mana Gak Ada Sembuh Akhirnya Beliau Melaksanakan Mengarang Kosidah Burdah Ini Maka Pada Suatu Malam Ketika Beliau Tidur Beliau Mimpi Melihat Nabi Lalu Dibacakan Lah Kosidah Itu Di hadapan Nabi Yang Sedang Dilingkungi Para Sahabat Jadi Karangan Kitab Kosidah Burdah Sudah Selesai E Malam Hari Ketemu Dengan Nabi Lagi Mimpi Ketemu Dengan Nabi Akhirnya Kosidah Itu Dibacakan Di hadapan Nabi Demi Setelah Beliau Selesai Membacakan Kosidah Itu Maka Nabi Mengusap Dengan Tangannya Yang Penuh Kemuliaan Terhadap Badannya Yang Kena Penyakit Itu Dan Pada Saat Beliau Bangun Dari Tidurnya Ternyata Badannya Itu Menjadi Sehat Kembali Seperti Sidiakala Jadi Setelah Kosidah Itu Dibacakan Di hadapan Nabi Saya Baca Nabi Kosidah Karangan Kitab Saya Di hadapan Anda Isinya Memuji Dan Menyanjung Anda Silahkan Baca Akhirnya Dibaca Setelah Dibaca Selesai Nabi Tangannya Yang Indah Yang Bagus Tangannya Yang Pernah Dosa Sekali Diusapkan Tangan Nabi Kepada Badan Orang Yang Sakit Itu Dalam Keadaan Mimpi Sudah Diusapkan Bagaimana Mimpi Selesai Bangun Orang Itu Setelah Bangun Alhamdulillah Sembuh Sembuh Masya Allah Sembuh Itu Itu setelah Diusapkan Oleh Nabi Pada Badan Orang Itu Dan Keesokan Harinya Beliau Berangkat Dari Kediamannya Lalu Beliau Bertemu Dengan Sahabatnya Bernama Sheikh Abdur Roja Pagi Hari Sudah Sehat Keluar Rumah Sudah Keluar Rumah Di Perjalanan Ketemu Dengan Sahabatnya Namanya Sheikh Abdur Roja Abdur Roja Lalu Sheikh Abdur Roja Berkata Wahai Tuanku Wahai Guruku Begitulah Berikanlah Kepadaku Kau Sidahmu Itu Yang Kau Pakai Untuk Memuji Nabi Muhammad Sallallahu Padahal Kosidah Itu Belum Pernah Diomongkan Kepada Siapun Belum Pernah Tapi Satu Saat Ada Sahabatnya Yang Namanya Sheikh Abdur Roja Itu Sudah Tahu Bahwa Dia Punya Karangan Kosidah Burda Tolong Kasih Saya Itu Kosidah Kamu Kosidah Kamu Yang Dibacakan Di hadapan Rasulullah Kasih Saya Begitu Padahal Kosidah Beliau Belum Diceritakannya Pada Siapapun Juga Yakni Belum Ada Orang Yang Mengetahuinya Belum Ada Yang Mengetahui Tapi Sudah Tahu Sheikh Abdur Roja Itu Dunia Kewalian Begitu Dunia Kewalian Sedikit Nyimpang Sedikit Sering Kita Baca Salat Badar Salat Badar Ya kan Kita Hapal Yang Depannya Terkenal Terkenal Sekalian Salat Apa Namanya Salat Badar Itu Pengarangnya Tahu Nggak Siapa Pengarangnya Pengarangnya Kiai Haji Ali Mansur Dulu Di Darurahman Ada Guru Ali Mansur Pak Haji Jadi Mantunya Haji Muhammad Adinya Asli Ingat Bapak Bapak Ali Mansur Ini Pengarang Salat Badar Alim Haji Ali Mansur Tinggal 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 Di mana Kalau Asli Jember Tapi Tinggal Di Banyuwangi Ali Mansur Itu Dia Jebolan Pesantren Lirboyo Lirboyo Kediri Lirboyo Kediri Sudah pulang Ke Jember Akhirnya Mukimnya Tapi Di Banyuwangi Disana Muridnya Juga Banyak Santrinya Banyak Dan Dia Banyak Karangannya Juga Di Antara Karangannya Itu Salawat Badar Saat Itu Salawat Badar Belum Dibacakan Kemana Mana Seperti Ini Belum Dibacakan Nah Satu Saat Orang Sekampung Itu Mimpi Sekampung Orang Sekampung Yang pada Muslim Tentunya Muslim Mimpi Impiannya Kok sama Tolong Besok Pagi Kamu Datang Ke rumah Kiai Ali Mansur Tolong Bawa Sumbangan Yang Punya Beras Bawa Yang Punya Ayam Bawa Yang Punya Kambing Bawa Punya Duit Kasih Kamu Harus Datang Besok Bawa Itu Mimpinya Sama Satu Kambung Aneh Kan Udah Pagi Pagi Bangun Saya Mimpi Begini Saya Mimpi Begini Sama 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 Begitu Akhirnya Yaudah Saya Punyanya Ayam Bawa Aja Ayam Kiai Maaf Saya Di malam Mimpi Suruh Bawa Apa Adanya Saya Punyanya Ayam Bawa Ayam Saya Serahkan Ke Kiai Katanya Dalam Mimpi Kiai Ada Hajat Hajat Apa Saya Ya Diterima Yang Punya Kamping Di Bawa Kamping Yang Punya Beras Bingung Kiai Itu Kok Begini Ada Apa Ini Hari Itu Juga Orang Udah Pada Nyerahkan Sumbangannya Rombongan Habib Kuitang Siapa Namanya Habib Ali Rombongan Datang Kesana Datang Ke Banyu Wangi Datang Ke Banyu Wangi Sudah Datang Ke Banyu Wangi Ketemu Langsung Langsung Habib Kuitang Ngomong Ya Tolong Karangan Solawatnya Kasih Saya Solawat Yang Mana Habib Sudahlah Solawat Karangan Kamu Yang Paling Akhir Yang Baru Kasih Saya Tulisannya Kayak Apa Coba Bingung Lagi Kok Tahu Habib Padahal Belum Dikumandangkan Kemana Mana Kok Tahu Si Habib Oh Selawat Badar Kali Habib Ya Itu Dia Baik Saya Ambil Ambil Sudah Ambil Ini Habib Nah Betul Betul Ini Lagunya Bagaimana Dia 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 Ahli Lagu Dan Ahli Marang Biai Siapa Tadi Ali Mansur Coba Dibaca Dengan Lagunya Solatullah Salamullah Ala Nt 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 Undang Undang Kemana Ke Jakarta Saya Punya Pengajian Setiap Hari Ahad Di Kuitang Nanti Nt Baca Tulisan Ini Karangan Nt Di Pengajian Saya Biar Orang Itu Pada Mendengar Semuanya Kapan Ada Waktu Akhirnya Sepak Hati Waktu Ini Ya Insya Saya Datang Sana Saya Bawa Tulisan Ini Nanti Saya Bacakan Di Pengajian Habib Begitu Akhirnya Benar Sampai Waktu Yang Sudah Ditetapkan Setuju Datanglah Kiai Pengarang Solat Badar Sudah Itu Dikumandangkan Pertama Kali Di Situ Akhirnya Sampai Sekarang Terkenal Banget Di Solat Badar Masya Allah Begitu Sama Kan Ini Juga Begitu Syekh Abdur Roja Belum Pernah Mendengar Kau Sida Burha Burda Tapi Tanya Mana Kau Sida Kamu Yang Dibacakan Di hadapan Nabi Begitu Itu Dunia Kewalian Begitu Wali Min Awliya Allah Begitu Kita Teruskan Dikit Kata Beliau Imam Al-Busiri Engkau Meminta Kau Sida Yang Mana Yang Diminta Kau Sida Yang Mana Sebab Kau Sida Yang Aku Karang Itu Banyak Kata Sehat Diroja Itu Kau Sida Yang Diawali Dengan Kalimat Amin Tadha Kuriji Ronin Bidhi Salamin Nanti Ada Di bawah Maka Nanti Dipotokopi Lagi Di awal Nanti Ada Begitu Terus Al-Imam Busarif Kaget Kaget Padahal Belum Dikasih Tahu Pada Siapa Siapapun Belum Kok Ada Ucapan Begitu Permintaan Begitu Dari Mana Kau Tahu Kosidah Ku Itu Sedangkan Aku Belum Membacakannya Kepada Siapapun Juga Seabdi Roja Menjawab Aku Yakin Sudah Mendengar Terhadap Kosidah Itu Tadi Malam Di hadapan Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Rasulullah Mengangguk Nganggukkan Kepalanya Seperti Pepohonan Yang Rimun Dengan Buah Buahannya Tertiup Angin Sambil Mengadvis Baik Terhadap Kosidah Itu Jadi Syekh Abdur Roja Tadi Malam Mimpi Berarti Mimpi Bahwa Syekh Abdusiri Bertemu Dengan Rasulullah Begitu Mimpi Itu Selanjutnya Kosidah Tersebut Oleh Al-Imam Busiri Diberikan Syekh Abdur Roja Sehingga Berita Itu Menyasar Menyebar Menyebar Kesetiap Orang Yang Pada Mengetahuinya Jadi Tersiarlah Kosidah Itu Tersiarlah Kosidah Itu Mungkin Sampai Disini Dulu Ya Waktunya Ada Siang Iya Insyaallah Giliran Akan Datang Bisa Disambung Kembali Ini Sudah Sampai Halaman 6 Nanti Tolong Itu Tadi Halaman Berapa Mau Lainnya Jadi Dari Awal Sampai 36 Tolong Dipotokopi Lagi Sampai Disini Iya Makanya Ini Saya Silahkan Lagi Insyaallah Nanti Bulan Depan Bisa Lanjut Kembali Kita Tutup Dengan Berdoa Allahumma Suli Al-Nuri Al-Anwar Wasir Al-Asrar Teriyak Al-Ahyar Wa Miftahi Bab Al-Yasar Sayyid Muhammad Al-Muhtar Wa Adil Adhar Was Al-Ahyar Adad Al-Ni Allahumma Jalna Wa Uladana Min Ahli Al-Ilimi Al-Hayil Walla Tajal Wa Iyahu Min Ahli Shahr Wall Dair Inna Kala Kul Shing Qadir Allahumma Ainnala Dikrika Allahumma Jal Jam'ana Hada Jam'an Marhumah Wa Tafarrukan Mimpati Tafarrukan Maksumah Wala Tajal Fina Walama Al-Mak Shakiyan Walama Madrudan Walama Mahrumah Mirahmatika Ya Arman Al-Amin Allahumma Inna Nasr Khasab Raja Al-Qadha Wal Fawza Inna Al-Nikam Nasr Al-Syuhada Wa Aisyah Al-Syuhada Wa Nasr Al-Ada Wa Mura Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh